Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yuki. Kali ini, Yuki bakalan review game Blue Archive. Nah, game ini baru buka servernya tadi pagi ya. Langsung saja kita lihat fitur-fiturnya. Kita langsung masuk ke gameplay aja ya. Gameplay-nya seperti ini. Ini dia. Kita bisa set karakter ya. Ini ada dua jenis formasi ya. Maksudnya dua tipe ya. Yang pertama ada tracker, yang kedua special. Nah, tracker di sini terdiri dari 4 hero ya. Enaknya ngomong, yang empat ini bertarung di depan layar ya. Terus yang spesial ini, ada dua slot ya. Enaknya ngomong, yang dua slot atau dua hero ini bertarung di belakang layar ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke. Nah, di game ini bisa kita auto juga ya. Ini auto. Ini tuh, percepat. Nah, splated. Oke. Ini angka yang di atas ini adalah cost. Maksudnya adalah cost skill-nya ya. Oke, stack satu. Selesai. Next. Oke, kita coba ya skill-nya ya. Kita auto aja ya. Biar cepat. Selesai. Stick selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke, kita sampai di boss ya Oke, nice, selesai Oke, kita balik Kita masuk ke student atau murid ya Nah, disini tadi pagi sempat rame ya Di grup-grup itu tanya Pertama kita harus dapet apa gitu ya Sebenarnya ada dua kubu sih Kubu pertama itu kubu meta Dan yang kedua adalah kubu yang enjoy buat main aja ya Kalau kalian mau masuk ke meta Ini para sepuh menyarankan kalian untuk mendapatkan Iori, Sun, dan satu lagi Hibiki ya Hibiki ya ini Yuki belum dapet sih Susah dapet 3-3-3-3 Nah, kalau teman-teman dapet itu Kedepannya bakalan enak katanya gitu Buat PVP dan PVE Tapi Yuki sendiri disini Dapet ini udah lumayan enak kok Tapi kalau kalian di kubu yang Buat enjoy aja main ya Gak apa-apa Sedapetnya Kalau Mars buat re-roll ya Sedapetnya gak apa-apa Soalnya tadi Kira-kira sampai 2 jam ya Yuki re-roll Sampai dapet ini Oke Untuk selanjutnya Yaitu Kita lihat formasi lagi ya Ini formasi seperti yang Yuki tadi bilang Ada 2 jenis Di dalam formasi ini Yaitu ada Striker dan spesial ya Tadi udah dijelasin Terus untuk di dalam Striker atau spesial ini Ada beberapa role ya Ini dia role-nya Ada attacker, healer, support, dan tank ya Ini contohnya Hibumi ini ya Hibumi Role-nya adalah supporter Ini ya Supporter ya Terus Yori Yori role-nya adalah dealer Atau attacker ya Terus Shiroko Shiroko juga dealer atau attacker ya Dan Yuka Yuka ini tank ya Selanjutnya ke jenis 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 Posisi ya Disini posisinya ada Tiga jenis sih Depan, tengah, dan belakang ya Kita lihat lagi ke Hibumi ini Hibumi posisinya di Tengah ya Yori Yori posisinya di Paling belakang Shiroko di tengah Dan si Yuka Yuka ini ada di Depan sendiri ya Oke Selanjutnya kita ke Tipe damage ya Tipe damage disini ada tiga jenis Yaitu Explosion Mystic Dan Penetrasi Kita lihat Dari Hibumi Tipe piercing atau Penetrasi Yori Piercing atau Penetrasi Shiroko Explosive atau Explosion ya Dan untuk Tipe Mythic Kita lihat ya Sebentar Tipe Mythic Contohnya Contohnya ini Serena ini Tipe Mythic Benar dari warna Sudah kelihatan kok Warna Pinggir-pinggir ini Kalau merah Explosive atau Explosion gitu ya Oke Selanjutnya Dari Rarity ya Rarity disini baru Ada bintang Satu Dua Dan tiga ya Itu lebih jelasnya Teman-teman bisa Lihat di Wiki Oke Selanjutnya Cara Reroll ya Di server global ini Cukup mudah ternyata Kita harus Pertama sekali Kita ke sini Menu di pojok Kanan atas ya Oke Kita klik Kita pilih account Habis itu Kita pilih Ini Reset Reset Account ya Continue Selanjutnya Kita ketik Ini Blue Rxp ya Oke Lalu Confirm Kita pilih Confirm Nah ini Secara otomatis Maka Akun kita akan Reset ya Jadi New Account Telephone Nah ini ada tulisan This is your first time logging in Confirm Oke kita masukin nama Panggilan ya Oke Oke selanjutnya Kita lihat Cara Ganti akun ya Seperti tadi Kita masuk ke menu Ini Kita klik akun Terus kita Continue Ini kita pindah Dari Akun yang sudah Bagus ya Intinya Kalau yuki tadi Dari Handphone ya Ini Kita pilih Yang Akun kita Yang udah di Blink Dari Perangkat lain Kalau tadi Yuki Pakai Facebook ya Oke Kita pilih Yes Confirm Nah oke Switch akun Berhasil Ini yuki Switch dari Handphone ya Ke Bluestack Pake emulator Ini Ini dia Jadi sekian dulu ya Untuk review hari ini Jangan lupa klik like Subscribe dan share video ini ya Oke terima kasih sudah menonton See you Thanks for watching Bye 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 selamat menikmati